Banyak orang gak tahu cara pengaturan komposisi frame di videografi, tonton ini sampai habis. Composition adalah cara pengaturan elemen dalam sebuah frame untuk menciptakan suasana dan pesan yang ini disampaikan dalam sebuah video. Ada beberapa teknik komposisi yang sering digunakan dalam videografi, diantaranya ada rule author, leading lens, dan framing. Pertama, rule author. Teknik ini membagi frame menjadi 3 kolom, vertikal, dan 3 baris horizontal, sehingga terbentuk 9 kotak kecil yang sama besar. Dalam pengambilan gambar, objek yang paling penting ditempatkan pada garis atau persimpangan garis di dalam kotak. Ini membantu untuk membangun keseimbangan visual dalam sebuah frame. Yang kedua, leading lens. Teknik ini menggunakan garis-garis yang ada di dalam frame, seperti garis jalan atau garis bangunan, untuk mengarahkan pandangan atau audiens ke objek yang penting dalam sebuah video. Ketiga, framing. Teknik ini menggunakan benda-benda di dalam gambar, seperti jendela, pintu, lemari, daun, pokoknya yang kayak gitu deh. Untuk mengarahkan pandangan penonton ke objek yang paling penting dalam sebuah video atau gambar. Jadi, dalam pengambilan gambar atau video, kita harus memperhatikan komposisi agar hasil video terlihat lebih menarik. Setiap objek dan garis dalam gambar memiliki arti dan nilai yang dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Terus belajar dan ekspor berbagai teknik komposisi untuk menciptakan karya-karya yang semakin indah dan menarik. Terima kasih telah menonton video ini, share ke teman kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.